Intro Untuk perkembangan laporan Kita sudah Menyiapkan beberapa Saksi dan juga beberapa bukti Capturan dan juga Beberapa link yang Sudah dikumpulkan oleh Kami selaku tim kuasa hukum Rebecca Kloper Jadi tinggal mengikuti Prosesnya saja yang sedang berjalan Kita tinggal menunggu Informasi lebih lanjut Bila mana ada panggilan resmi Nanti kita akan hadir secara kooperatif Dan menghormati proses hukum ini Sudah dapat informasi untuk siapa pilihannya Pak? Belum, belum Prosesnya masih berjalan, masih dalam proses penyelidikan Nanti akan kami sampaikan Lebih lanjut bila mana ada perkembangan baru Berapa anggota yang dilaporkan? Ada beberapa ya Itu spesifik di Twitter Atau mungkin ada media sosial yang lain? Campur sih Oke Bagaimana ini kapan Bang? Belum, belum Kami belum dapat informasi Kami masih menunggu Intinya klien kami akan kooperatif Bila mana ada panggilan Dan juga akan hadir Sebagai warga negara yang baik Yang sudah membuat laporan Termasuk apakah artis yang dibilang mantan pasca Rebecca sendiri masuk dalam akurannya Bang? Aku belum tahu Sementara masih yang kemarin Masih yang akun-akun? Akun-akun Kita fokus di akun-akun Bang tapi kalau secara kondisi gimana Bang Rebecca Bang tadi? Alhamdulillah Ya Alhamdulillah sudah lebih kuat, berani dan juga sudah mulai bisa keluar, berinteraksi dan tadi juga kita memberikan semangat untuk hadir disini memang ini kemohon dari klien kami langsung bukan karena kita yang meminta tapi klien kami langsung yang memang ingin melakukan press on tadi dan kami mendukungnya dan juga keluarga semua mendukungnya Bang ada pendampingan di sekolah nggak sih Bang selama? Ada kita rencana nanti ke depan akan minta pendampingan juga Termasuk kita juga akan insya Allah dalam waktu dekat akan ke Komunas Perempuan Sementara seperti itu Bang kalau jadwal pekerjaan dari Rebecca sendiri ke depannya seperti apa Bang? Apakah udah ada pembicaraan dengan manajer juga? Belum, kami belum bicara soal itu Karena kita lebih fokus lagi untuk menenangkan klien kami dan juga menguatkan dan juga meyakinkan bahwa Harus berani untuk berbicara, untuk menyampaikan hal tadi Bang kasus ini sama kasus yang pernah kabarnya Rebecca juga pernah mengadukan ke Polda juga dan katanya juga restoran justias Apakah ini sama dengan yang sekarang atau beda? Kita lebih fokus, saya kebetulan mendapat kuasa saya Mas Chris dan Purba fokusnya di laporan yang ini Jadi untuk laporan yang pertama kami tidak tahu Kita karena tahunya yang ini, kita fokus yang ini Bang kalau keluarga BK sendiri seperti apa Bang? Sekarang mungkin ada hubungan dengan abang mengenai respon dari mereka Belum, saya komunikasi hanya ke klien kami saja Jadi hanya sebatas sama klien kami dan Mas Fadli saja Bang berarti selama ini BK di Jakarta atau di Bali Bang? Kan kemarin juga sempat ada kabar BK ke Bali selama ini di Jakarta Nggak ada di Jakarta, di Jakarta Bang kalau Fadli sendiri seperti apa Bang? Fadli sangat men-support dan juga hampir tiap hari juga selalu menemani dan komunikasi sama kita ya Mas ya Kita juga hampir tiap hari komunikasi sama Fadli dan juga memberikan saran, pendapat, juga kita sharing Banyak membantu sekali Fadli dan juga beberapa teman-teman sahabat Nanti mereka nggak putus ya Bang? Kenapa? Nanti mereka nggak putus ya Bang ya, tetap masih berhubungan BK sama Fadli Itu kan sama-sama tadi bareng Terus perkembangan lebih lanjut untuk besok kita akan hadir membawa klien kami Mas Virgo untuk hadir dalam proses mediasi Tadi kan Abang bilang, ini atas kemauannya BK sendiri untuk meminta maaf Apa alasannya mungkin Bang? Duduk aja kembang Ya pokoknya dari hati yang paling dalam untuk itu aja Tapi kenapa mungkin harus meminta maaf Rebekkanya? Ya kan dari kemarin kan kita harus menguatkan juga Karena kan juga beliau juga kan sempat drop juga Bang berarti kalau ada kayak begini bisa jadi itu bukan diduga lagi tapi memang Rebekkanya Seperti apa sih Bang kalau dalam videonya Bang? Kan tadi udah dijelasin surat Bang, 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 Bang terkait peredaran video ini karena ada ancaman dari pihak si penyebar meminta 30 juta jadi dikasih, apakah itu benar Bang? Aku gak tau kalau yang itu, aku taunya yang fokus yang ini aja yang sekarang Bang, Bang, dengan adanya permintaan maaf Rebekkah apakah itu sekaligus membenarkan bahwa dirinya adalah, eh, di video tentang dirinya atau gimana? Lo kan tadi udah minta maaf Sorry, sorry Pokoknya intinya kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian dan juga sudah memberikan bukti-bukti Jadi ya kami sudah bersikap bahwa sudah menyerahkan ke pihak kepolisian biar pihak penyidik yang menyampaikan Penegasan, Bang, dalam artinya dengan permintaan maaf ini membenarkan kalau itu adalah BK Bukan masalah itu juga, jadi gini loh, apa namanya, sudah diserahkan kepada kepolisian Jadinya nanti endingnya biar polisi yang akan menjelaskan, gitu loh Jadinya dia tuh menyampaikan bahwa ini semua diserahkan kepada kepolisian dan nanti endingnya akan diketahui Karena ini kan obyek sudah menjadi, apa namanya, sudah menjadi obyek di kepolisian Jadi nggak patut kalau kita untuk menyampaikan bahwa ada benar atau tidak, gitu loh Apakah dia salah atau tidak, enggak Hanya semata-mata diserahkan kepada polisian, itu nanti biar polisi yang menjelaskan Karena ini kan sudah masuk ke obyek Dan kita nggak dalam ranahnya lagi untuk menyampaikan itu, itu aja Bang, tapi kalau menurut pengakuannya BK sendiri, itu benar videonya atau bukan, Bang? Bukan yang jadi masalah gini loh, ini kan yang jadi masalah gundahnya itu kan Supaya meredam bahwa ini nggak lagi gunjang-ganji, itu aja Terpanjang Oke, terima kasih Bang Bandi Ya udah, ini jawab Pastikan datang nggak? Terima kasih Terima kasih.